Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Fendi mendukung penggunaan pinjaman online bagi mahasiswa untuk meringankan pembayaran kuliah. Menurut Muhajir, terdapat beragam cara untuk membantu mahasiswa meringankan beban uang kuliah tunggal. Salah satunya dengan pinjaman online atau pinjol. Muhajir menilai fitur pinjol baik yang keliru jika penggunanya menyalahi aturan. Termasuk pinjol asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa. Kenapa tidak? Kan pinjol ini sebenarnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan itu orangnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf angkat bicara mengenai pernyataan Menko PMK Muhajir Fendi soal pinjol untuk membantu mahasiswa membayar kuliah. Dede bilang tidak pas jika pinjol yang dimaksud, pinjol yang konotasinya negatif selama ini. Namun ia sepakat jika yang dimaksud adalah pinjol yang diawasi OJK, tidak cari untung, dan dijamin negara. Menurut Dede, bisa saja pengelolaannya oleh Himpunan Bank Negara. Begini, kalau konotasi pinjol adalah yang sering kita dengar, menurut saya mungkin tidak pas. Tapi kalau yang dikatakan peer-to-peer lending, peer-to-peer lending itu artinya dilakukan oleh sebuah lembaga yang di bawah OJK, yang benar-benar terstruktur, terorganisasi, bukan yang bisa di-download sembarangan ya. Ya, artinya register. Mekanismenya seperti apa ya? Pasti tidak boleh ada biaya bunga, tidak boleh ada jaminan, dan sebagainya. Dan itu harusnya dilakukan oleh negara. Alumni sejumlah kampus negeri menolak pinjol dipakai untuk membakar atau membayar uang kuliah mahasiswa. Alasannya kampus punya banyak skema pembiayaan kuliah yang murah. Sementara pinjol dianggap akan membebani mahasiswa. Pemerintah diminta mengutamakan pinjaman pendidikan yang sifatnya murah. Tidak begitu setuju ya, karena kami melihat bahwa banyak alternatif-alternatif lain yang bisa digunakan untuk dana pendidikan. Seperti tadi kita sudah sampaikan di dalam. Bahkan sebetulnya kita juga berpikir bahwa kalaupun mau pinjaman, ya mungkin pinjaman pendidikan yang sifatnya murah. Tidak setuju karena skema di kampus sebetulnya banyak ya. Pinjol itu akan lebih menyusahkan secara jangka panjang gitu. Jadi menurut saya di IPB itu solusinya banyak sebetulnya. Jadi tidak harus menggunakan pinjol. Mahasiswa itu harus dipelakukan sebagai klien ya, dia harus dilindungi hak-hakannya. Jadi kalau kita dorong mereka menggunakan pinjol, sudah pasti saya tidak setuju. Karena memang pinjol itu selain akan memindahkan masalah ke masa depan, dia juga akan membebani si mahasiswa itu. Terima kasih. Terima kasih.